Satgas BLB ungkap nilai utang Marimut Sini Fasan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI buka suara mengenai penangkapan Marimut Sini Fasan Boss Teks Mako Group itu ditangkap saat hendak kabur ke Malaysia melewati Post Lintas Batas Negara atau PLBN NPKOM Ketua Satgas BLBI, Rionaldo Silaban, seperti dilansir dari CNBC Indonesia.com mengatakan, Marimut tercatat sebagai debitur terkait utang grup Teks Mako dengan outstanding sebesar 3,91 miliar USD dan 31,69 triliun belum termasuk biaya administrasi 10%. Selain itu, sebagai obligor, Marimut memiliki utang sebesar 790,557 miliar dan belum termasuk biaya 10%. Satgas juga melakukan upaya penjualan nelang atas jaminan harta kekayaan lain Marimut atau grup Teks Mako dan memproses pembayaran konsiniasi atau kompensasi budel palit terkait aset-aset Marimut dengan rencian sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!